Paskah kebakaran yang terjadi Senin sore di gudang minyak ilegal kawasan Nes Jalan Lintas Jambi Bulian, pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi bersama pemerintah kabupaten melakukan pembongkaran menggunakan alat berat. Di lokasi ditemukan beberapa tangki penimbunan minyak berukuran besar. Usai terbakar pada Senin sore, gudang minyak ilegal yang berada di kawasan Nes Jalan Lintas Jambi Bulian, Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, selasa pagi dibongkar petugas kepolisian dari Polres Muaro Jambi bersama Penkap Muaro Jambi. Pembongkaran ini dilakukan lantaran lokasi tersebut memang tidak memiliki izin penimbunan maupun aktivitas lainnya, di mana lokasi ditemukan banyak tangki berukuran besar, serta ada beberapa cerobong penyulingan minyak dengan jumlah lima tangki. Selain itu, di lokasi juga ditemukan kolam yang berisi minyak yang turut ditutup. Disampaikan Kapolsek Jaluko Ipul Irwan, pembongkaran ini dilakukan agar pasca kebakaran tidak ada lagi aktivitas serupa, serta pihaknya juga telah memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Lakukan fungsi yaitu membackup Satpol BP dalam menertibkan daripada gudang-gudang yang diduga tidak memiliki izin, seperti gudang minyak ini yang tidak memiliki izin, makanya kita tutup dan kita lakukan pembongkaran. Sementara ini kita lakukan pasca habis kebakaran yang terjadi kemarin, yaitu pada hari Senin, Senin ya, Senin, terjadi kebakaran maka hari ini kita lakukan penertiban terhadap gudang-gudang yang tidak memiliki izin. Gudang sementara masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jumlah yang terbakar sementara kita belum bisa menemukan, cuma ada dua tempat seperti kurang lebih sekitar mungkin lima tonan lah yang terbakar minyak, mentah ya minyak-mentah, minyak solar ya. Sementara itu diketahui hingga saat ini pemilik dan pelakunya sedang dalam pengejaran dan penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Morjabi. Terima kasih.